Zimbabwe memutuskan buat mengganti mata uang negaranya yang kian tak berharga dengan mata uang baru. Hal ini menjadi langkah Zimbabwe untuk menstabilkan kembali perekonomian yang kian terpuruk akibat krisis selama bertahun-tahun. Bank Sentral Zimbabwe memperkenalkan mata uang baru itu dengan nama Zik, yang merupakan kependekan dari Zimbabwe Gold. Sesuai dengan namanya, mata uang Zik didukung oleh emas. Gubernur Bank Sentral Zimbabwe John Musaya Van Hu menyebut Zik akan menggantikan dolar Zimbabwe yang nilainya telah terkoreksi hingga 75 persen sejak awal tahun ini. Akibatnya, pelemahan nilai tukar ini memicu terjadinya inflasi sebesar 55 persen pada Maret lalu. Sehingga pihaknya terus berupaya untuk memastikan agar mata uang lokal Zimbabwe tidak mati. Bank Sentral Zimbabwe mengklaim bahwa mata uang baru itu lebih terstruktur. Sebab, Zik akan didukung dengan gabungan mata uang asing dan logam mulia, khususnya emas, yang disimpan Bank Sentral sebagai cadangan emas Bank Sentral. Kemudian, valuasi Zik bakal ditentukan oleh nilai tukar mata uang asing pada penutupan antarbank tanggal 5 April. Selain itu, Zik juga bakal ditentukan dengan harga emas London pada perdagangan 4 April. Zik rencananya akan ditransaksikan di Zimbabwe dengan mata uang asing lainnya, seperti dolar AS, yang saat ini berkontribusi sekitar 85 persen total transaksi di negara tersebut. Musaya Fanhu menyebut bank harus segera menukarkan mata uang dolar Zimbabwe dengan Zik. Sementara, masyarakat diberi waktu 21 hari untuk menukarkan mata uang lamanya dengan yang baru. Pihaknya berkomitmen untuk memastikan sirkulasi mata uang yang baru akan ditentukan oleh ekwivalen nilai dari logam mulia, dan mata uang yang ada di Bank Sentral guna mencegah hilangnya valuasi nilai seperti dolar Zimbabwe. Terima kasih telah menonton!